Kita akan menuju ke gedung KPK untuk mengikuti konferensi PAS terkait dengan perkembangan pemeriksaan Sekretaris MA Hausbih Hasan yang akan disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri. Kita simak bersama. 17 hari ini saudara tersangka HH. PNS jabatannya sebelumnya adalah Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam hal kepentingan untuk kepentingan penyidikan, maka tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka HH selama 20 hari, mulai tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023 di Rumah Tahan Negara KPK pada Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkara, tentu kerekan-rekan sudah mengikuti semua sejak awal, namun boleh kami sampaikan sebaik berikut. Jabatan Sekretaris Mahkamah Agung RI resmi dijabat oleh AH pada 20 Desember 2020, di mana dengan jabatan tersebut, HH memiliki tentu potensi sangat penting, memiliki pengaruh yang besar di lingkungan Mahkamah Bang Agung Republik Indonesia. Bermula dari adanya pelaporan pidana dan gugatan perdata di internal ke pengurusan kooperasi simpan pinjam ID yang diajukan oleh saudara HT selaku dipitur kooperasi simpan pinjam ID ke pengadilan negeri Semarang. Agar proses hukum selalu dapat dipantau dan kawal, maka HT menunjuk pengacara TYP sebagai salah satu kuasa hukumnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Khusus terkait perkara pidana, HT yang merasa belum puas atas putusan tingkat pengadilan negeri Semarang yang membebaskan terdakwa BGS. Selanjutnya, HT memerintahkan TYP untuk turut mengawal proses upaya hukum di tingkat kasasi yang diajukan oleh Jaksa Kemahamah Agung Republik Indonesia. Dalam proses kasasi ini, HTT yang telah mengenal baik tersangka DTY kemudian aktif berkomunikasi untuk memastikan bahwa TYP selalu mengawal proses kasasinya di Mahkamah Agung. Selain itu, ada kesepakatan antara HT dan DTY yang berikutnya DTY juga akan turut mengawal proses kasasi dengan adanya pemberian PI memakai sebutan suntikan dana. Dari beberapa komunikasi antara HT dan TYP, terdapat beberapa agenda skenario agar kasasi Jaksa dikabulkan dengan menggunakan istilah pengurusan perkara melalui jalur atas dan jalur bawah. yang dipahami dan disepakati keduanya berupa penyerahan sejumlah uang ke beberapa pihak yang memiliki pengaruh di Mahkamah Agung. Yang satu diantaranya adalah HH selaku sekretaris Mahkamah Agung. Sekitar Maret 2022, atas perintah HT, kemudian TYP mengirimkan foto tangkapan layar susunan majelis hakim tingkat kasasi ke DTY. Tidak berapa lama kemudian, HT berinisiatif untuk mempertemukan DTY dengan TYP di kantor milik TYP yang berada di rumah Pancasila, Semarang, kota Semarang. Di pertemuan yang dihadiri langsung oleh HT, DTY, dan TYP yang mana sebagai bentuk keseriusan DTY untuk mengawal proses kasasi, maka dihadapan HT dan TYP terjalin percakapan telpon antara DTY dan HH dengan meminta HH untuk turut serta mengawal dan mengurus kasasi perkara HHT di Mahkamah Agung dengan disertai adanya pemberian sejumlah uang. Dalam komunikasi itu, HH sepakat dan menyetujui untuk terat ambil bagian dalam mengawal dan mengurus kasasi perkara HHT. Atas pengawalan dari HH dan DTY, putusan pidana yang diinginkan HHT terhadap terdakwa BGS menjadi terbukti sehingga dinyatakan bersalah dan dipidana selama lima tahun perjara. Sekitar Februari ulangi, sekitar periode Maret 2022 sampai dengan September 2022 terjadi stansport uang melalui rekening bank dari HHT pada DTY sebanyak tujuh kali dengan jumlah sekitar 11,2 miliar rupiah. Dari uang 11,2 miliar tersebut, DTY kemudian membagikan dan menyerahkan para HHT sesuai komitmen yang disepakati keduanya dengan besaran yang diterima HHT kurang lebih sekitar 3 miliar rupiah. KPK juga telah melakukan penyitaan beberapa aset berupa unit mobil mewah sebagai barang putih dalam perkara ini. Tersangka HH disangkakan melanggar Pasal 12 huruf A atau Pasal 12 huruf B dan atau Pasal 11 Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberacasan tindak penyakorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun